assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh di video ini saya akan membagikan tutorial mengenai rigidbeton tapi cara membuat penulangannya kita langsung saja ya buka revit lalu pilih new kemudian di template kita pilih struktur template kemudian ok baik setelah kebuka itu kita pilih level di sini ya kemudian ke struktur lalu kita pilih untuk foundation kita asumsikan rigidbeton itulah foundation ya kita pakai foundation baik di sini kemudian kita edit dimensi dari pones ini kita pilih editif dan duplikat kita masukkan standar dari rigidbeton yaitu 5000 dikali 3000 oke baik dengan ketebalan kita pakai sekitar 300 ini lebarnya 3000 kemudian untuk panjangnya kita pakai sekitar 5 meter lalu kita tempatkan di tengah sini saja baik saya akan mengatur unit dimensi sekarang saya biasa menggunakan satu-satuan cm biar enak baik di sini saya oh sorry disini ini saya ubah ke cm cm oke 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 ini apa Oke ini salah klik oke kemudian kita akan membuat detail dari rigid beton ini kita asumsikan ini adalah rigid beton baik kita buat detail dulu untuk membuat penulangannya juga, disini kita ada detail disini kita ke section kita langsung saja ke detail disini detail oke kalau kita klik disini kita buat kotong disini satu kemudian klienter kemudian kita buat lagi untuk arah vertikal disini detail kedua baik kemudian disini di bagian project browser dia muncul disini detail view disini atau disini kita bisa langsung klik disini klik kanan lalu ke go to view baik disini kita naikkan dulu ini kita naikkan dulu ya oh sorry ini kita tarik kesini ya tarik kesini kemudian ini kita besarin kesini ya oke baik disini ini kita setting agar dia menempel di elevasi 0 disini kita atur ketinggian disini height offset disini ya ini kita buat sekitar 30 cm oke ini untuk detail 0 ini untuk kita lihat detail 1 hop wah ini dia ini kita naikkan disini ini kita naikkan juga baik baik selanjutnya kita akan membuat penulangan dari rigidbeton ini dengan cara klik area betonnya kemudian ke rebar klik ok lalu pilih jenis rebarnya kita pilih pakai yang tipe 52 kemudian pilih buy to point kemudian di placement kita pilih parallel to plane kita buat disini kita gambar macam begini baik nah ini ya kemudian kita modify baik disini ini adalah saya membuat dudukan dari dowel nanti disini yang akan kita gunakan untuk menyambung diantara rigidbeton kita akan membuat ini ukurannya kita edit dulu disini untuk disini saya akan mengedit ini hoaxnya ini saya akan mengedit hoaxnya yaitu di bagian ini aktifkan hoax hoax itu yang harus diaktifkan biar kita bisa mengedit ini ini kita akan disini di bagian CD disini saya buat 40 disini juga saya buat 40 lowfly nah ini kemudian kita akan mengatur jarak dari beton beton ini beton ke ke arah tulangan ini kita pilih edit constraint lalu klik disini kemudian ini saya buat 14 nah ini kemudian ini saya kecilkan saya buat 20 oke disini sorry disini ternyata dia mengecil ini tetap 14 oke disini ya 14 oke disini mode oke kita akan membuat tulangan pokok diantara ini antara di dalam bagel ini ya ada tulangan pokok kita akan membuat yaitu dengan cara kita klik area beton ini lalu kerebar oke kemudian kita ubah diameter besi kita pakai besi 12 kemudian kita ubah ke expand host disini kita pilih expand host oke lalu ke placement lalu pendicular cover nah disini ini kita tempelkan disini untuk tulangan pokoknya untuk besi 12 disini 1 sini 2 3 4 ya lalu modify oke sekarang kita akan lihat untuk bagian 3D nya kita kesini ya 3D baik ini dia ini oke ini dia ini ini harusnya sebentar saya akan ubah dulu warnanya biar kelihatan sini ini material solid ini ke oke oke kita akan ubah kesini ya eh sedet ini ke fine oke kita ubah transparent nya ini kita buat untuk connection foundation ini kita beri 50% supaya gede jadi ini adalah dudukan untuk towel nanti pada rigid button oke sekarang kita tambahkan jarak dari bagel ini klik di area bagel lalu kita pilih minimum clear spacing lalu kita beli jarak sekitar 150 enter nah ini baik jika sudah jadi begini teman-teman bisa memirror pembersihan ini kesini dengan cara disini saya akan merubah ini dulu oke 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 disini ya ini kita mirror kita select semua lalu pilih mirror DM disini ada DM lalu pilih midpoint dari ini oke oke itu kita lihat tampilan 3D oke disini oke set oke ini untuk dudukan bagel nanti ya sekarang kita akan membuat dudukan dowel maksud saya bukan bagel kita akan membuat dowelnya dengan cara yaitu dari bagian detail 1 kita ke beralih kesini lalu kemudian klik betonnya lalu kerebar kemudian kita pilih area ini satu ini lalu ke kita buat sketch disini kita klik betonnya dulu lalu kita buat dowel ya disini kita klik aja disini klik disini lalu klik ok dulu oke dan klik disini kita panjangkan kesini ya atau kita sesuai kita buat sepanjang 60 cm disini acara klik sketch disini edit sketch lalu klik disini lalu ini kita ubah menjadi 60 oke disini ya setelah gitu ini sudah 60 kita ubah tebal diameternya kita ubah diameter basi kita pilih 32 untuk dowel ini lalu kita move kita pilih move kita pilih midpoint dari dowel terdebut kita arahkan kesini baik disini area ini area ini untuk dowel sorry harusnya untuk dowel ini ini berada disini ya sorry disini ini 60 harusnya ini 60 baik ini dia nah ini kita ubah menjadi 14 cm kita cek kipas 14 cm oke nah untuk yang disebelahnya kita harus membuat juga dowel sebelahnya itu kita mirror kita mirror disini oke disitu jadi jika kita tambahkan baton disini akan membentuk seperti ini ya kita selek disini batonnya disini kita copy kita ambil base point disini kita buat base point disini oke nah kemudian kita beli jarak sedikit disini 1 cm oke ini terlalu besar ini belum saya ubah tadi ini mestinya harus dipakai yang disebelah ini ya yang sudah diedit oke ini nah harusnya yang ini dipakai tadi ini kita mirror lagi yang ini kita mirror biar besarnya sama oke ini sudah ya nah ini sudah kemudian yang ini belum ini kita hapus kita ganti dengan yang disebelah kiri oke ini kita mirorkan oke oke jika kita melihat untuk area 3D nya itu akan seperti ini 3D jadi ini untuk dowel nya nanti disini disini untuk dowel bisa kita tambahkan lagi untuk berapa jarak dari diantara dowel 1 ke dowel lain dengan cara klik dowel tersebut lalu kita pilih minimum clear spacing lalu kita buat jarak sekitar 300 dowel ini karena karena mungkin ini tadi double ya oke ini bisa kita hapus oke kemudian ini kita beli jarak juga clear spacing kita buat 300 juga oke ini juga 300 clear spacing 300 300 oke ini untuk dowel ya untuk pembuatan cara pembuatan untuk dowel dari rigid beton baik oke teman teman kita lanjutkan ke part berikutnya ya supaya durasi video tidak terlalu panjang saya akan melanjutkan ke part berikutnya oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya 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 Terima kasih.